Bapak atas nama siapa Bapak? Nama Syirah, Syirah nama. Syirah sepanah. Nama Bapak diapa? Oh lupa nama. Saya sudah kalau ketemu sama Bapak, apalagi ibu, kesasar itu mudah seperti orang tua saya sendiri. Selain itu, aduh, saya nggak tahu harus ngomong apa. Yang penting ID card, karena kenapa? Kadang kalau sudah bingung, nama hotel pun semudah apapun bisa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan siang hari ini, sahabat salam baru saja selesai sholat duhur nih bersama bunda. Makasih bunda, maaf ya, udah nolongin nih. Alhamdulillah ada bunda tika nih. Masya Allah beliau baru beres juga. Waalaikumsalam. Bunda sehat selalu ya. Ini hari ini sahabat kita membantu jamaah nih. Bapak atas nama siapa Bapak? Nama Syirah, Syirah nama. Syirah sepanah. Nama Bapak dia apa? Oh lupa, namanya lupa. Ini namanya ini. Zahlan. Zahlan Sariman ya. Dari Kalimah Bapak? Bangkalan. Oh dari Bangkalan. Senapa hari ini kan? Oh, baru satu hari katanya. Di Madinah saya pasal. Pak Are, Pak Are, Madinah. Serang keluarga atau? Di TVN. Oh, di TVN. Dia pakai bahasa Madura karena beliau ini kak, kak Tika, orang Madura. Ya beliau jelaskan barusan di Madinah patahari. Di sini baru sehari katanya. Lalu tadi umroh? Ini bisa kesasar di rumah ceritaan lah. Kepanasan di rumah itu lah. Kepanasan? Di kawan itu masih kesoran. Bilang kawan. Ini umroh atau apa aja? Umroh lah lah. Umroh? Umroh sana pakalan sekali lah. Tak ada. Lalu tadi nyium kabar atau lihat kabar? Iya. Oh, sebuah. Oh, sebuah. Mari umroh. Kepanasan umroh boleh? Pas kesasar di sini. Oh, oke. Bikula lah setiap telepon lagi. Saya baru nelfon sama motowiftnya. Katanya mau dijemput. Ih, temen mpian kama sama keem? Si Taybangki. Taybangki. InsyaAllah mpian aman. Bikula, kita lupakan yang matur. Mari telepon lagi kipuruh. Saya bingung, Kak Tika, terus terang. Ini hampir tiap hari. Allah Allah, ini kodam Allah ya. Saya hampir tiap hari. Dijatengi orang minta bantuan terus ke saya. Iya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya buat saya. Saya terus terang. Saya sudah kalau ketemu sama bapak, apalah ibu, kesasar itu. Udah seperti orang tua saya sendiri, Kak Tika. Iya. Selain itu, aduh. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Karena hampir setiap hari itu saya berjumpa. Bahkan kadang itu tanpa disengaja ditarik orang. Ustadz, minta tolong. Minta tolong. Saya nggak tahu jalur. Eh, nggak tahu jalan pulang. Saya kesasar. Pokoknya ada aja setiap hari. Barusan ini dua. Barusan di Tower Zamzam juga. Dan hari ini ketemu sama beliau juga kesasar. Ustadz, dari beberapa kali kita ketemu orang hilang ini, ada hal-hal yang mungkin harus dicapit oleh sekuruh masing-masing. Benar, benar banget kami. Iya. Saya selalu sampaikan, saya selalu sampaikan kepada seluruh jamaah. Ketika jamaah hendak atau ingin keluar dari hotel, dari hotelnya masing-masing, tolong. Kenapa katanya? Oh, mau ikut? Mau nggak. Oh, jadi saya jelaskan kembali kepada seluruh jamaah. Saya selalu wanti-wanti terhadap jamaah saya, agar supaya setiap mau keluar, keluar hotel itu harus dan wajib itu membawa ID card. Itu poin pertama. Karena itu adalah nyawa jamaah. Apabila jamaah sudah kesasar, kita tidak tahu ya, situasi dan kondisi di pelak lapangan. Bisa saja, karena sudah hafal gitu ya, bisa saja langsung kita nggak tahu arah jalan pulangnya. Sehingga, kenapa saya selalu wanti-wanti untuk para jamaah? Untuk selalu membawa ID card, karena di ID cardnya itu tersimpan atau tertulis nama-nama travel dan nomor teleponnya motowip ataupun tourladernya. Sehingga memudahkan jamaah ketika kesasar. Contohnya seperti bapak ini. Alhamdulillah, walaupun beliau tidak membawa HP ya, tapi rata-rata memang tidak banyak yang punya telponnya. Iya, benar. Walaupun ada punya telpon, kadang mereka tidak punya rooming. Mungkin yang pasti ditambahkan adalah mereka harus hafal nama hotelnya. Benar, iya. Yang penting kalau hotel itu masih nomor lupa, kak. Yang penting ID card. Karena kenapa? Kadang kalau sudah bingung, nama hotel pun semudah apapun bisa lupa. Jadi dengan orang membantu, mengingatkan bahwa inilah keluarga ataupun motowip atau tuntur leder yang membimbing jamaah ini. Termasuk salah satunya ini. Alhamdulillah, beliau itu tidak... Siap sampai kelepah ini lagi. Kemudian kamu ambil. Kamu maaf, siap sampai kelepah ini lagi. Pak, pak, sini, pak. Makasih banyak, pak. Sini, pak. Terima kasih, pak. Lagi tadi kehilangan dua tim. Ada apa-apa nih? Kenapa menghilang? Ayo ke sini dulu. Aduh. Ayo duduk di dalam agak. Yang merokok, biarin merokok. Kita masuk dulu, pak bapak. Kita keluar. Apa? Kita masuk dulu, sahabat. Karena panas banget ini. Mana bapaknya nih? Bukan, ya. Beda-beda. Udah ditelepon keluarganya nanti. Eh, ustaznya dia mau datang. Kesini. Ayo ketang sini, pak. Ini duduk sini, pak. Duduk sini, pak. Duduk ya, nanti dijemput. Duduk sini. Ini padatnya. Nah, alhamdulillah, sahabat. Jadi, saya salah wanti-wanti kepada seluruh jamaah. Apabila jamaah ini keluar dari hotelnya, tolong sekali lagi, tolong sekali lagi, jangan pernah melupakan ID card-nya. ID card itu sangat membantu sekali. Dan bahkan saya bilang, ini adalah nyawa kedua. Apabila sahabat tidak tahu jalur, tersesat, dan hal lain sebagainya, dengan adanya ini, otomatis kita membantu bisa berkomunikasi dengan TL atau kurladernya yang membawa jamaah dari Indonesia, ataupun nanti dari pihak motowiknya di sini. Makanya barusan, alhamdulillah, beliau bilang, sasar jalurnya langsung ke Ajit. Saya langsung baru itu, agar saya memudahkan dan bisa cepat ulang ke hotelnya. Karena beliau ketanya dari pagi, dari pagi belum makan, dan sampai sekarang ini kurang lebih sikit. Sudah melalui jam 2, karena kurang lebih 8 jam ya. Beliau belum pulang, makanya saya komunikasi barusan, dan motowiknya akan menjemput ke sini. Kita tunggu, dan saya pastikan bahwa beliau itu akan bertemu, akan dijemput oleh motowiknya ke sini. Karena barusan saya juga punya tugas, namanya Jamaah Umroh, jadi saya tidak bisa ke sana, karena masih ada tanggungan di sini. Makanya biarkan beliau yang menjemput, agar supaya beliau juga tahu, dan saya memastikan bahwa itu adalah motowiknya. Nah, kita bisa lihat nih. Ini saya turut tunggu di sini. Kita nunggu sampai motowiknya datang ya, sahabat. Sampaian pangkalian kelima. Sampaian pangkalian kelima. Insyaallah, apa sehat ya apa ya? Ustaz yang membantu ya? Melayani kan? Alhamdulillah, ini beliau langsung segap, membantu Jamaah. Insyaallah, selama membawa ID, insyaallah kita siap membantunya. Pokoknya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. 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 Terima kasih.